oke hello guys and welcome back to my channel Nathan Bungsu jadi hari ini aku akan kasih tau ke temen-temen gimana caranya aku belajar bahasa asing atau belajar bahasa Korea cara aku sendiri aku akan kasih tau tipsnya semua jadi hal pertama yang aku biasa lakukan untuk belajar bahasa Korea itu yang pertama aku search di google atau di beberapa sumber internet seperti aku cari vocabulary nya cari text nya supaya aku bisa tulis di catatan aku kayak di buku atau ini papan yang dibeliin sama orang tuaku untuk aku tulis-tulis Korea khusus ya khusus untuk aku belajar Korea bahasa asing karena Korea itu seperti Mandarin atau Jepang jadi dia itu penting banget untuk nulis-nulis karena biar gak lupa alfabet nya jadi ya jadi mungkin kalau kalian bingung ini produknya apa ini produknya Xiaomi jadi aku lupa namanya Xiaomi apa yang jelas ini gak pake alat elektronik sama sekali dan ini worth it banget jadi ini dia cuma tinggal tulis aja pake pena khususnya khususnya kayak gini misalkan nih ya aku tulis Nathan Bong Su pake nama ku sendiri pake hangel Korea Nathan Bong Su nah seperti ini guys contohnya jadi nah ini Nathan Bong Su jadi ya seperti ini jadi dia gak perlu dia gak ada pake teknologi sama sekali gak tau tapi merknya Xiaomi ini kayak Xiaomi Notes gitu jadi dia bisa sambil tulis-tulis Korea disini mau gambar mau tulis juga bisa keserah kalian ini multifunction banget untuk aku belajar bahasa asing sehari-hari jadi kalau kalian mau hapus tinggal pencet tombol yang ada disini tak langsung hilang jadi dia gak bisa hapus setengah dia kalau mau hapus ya kehapus semua gitu jadi keren banget Korea juga ada perkataan tertentu yang kita pakai untuk perkataan sehari-hari bersama orang tua kita atau orang yang kita hormati ya seperti itulah jadi contohnya kalau misalkan ya ibu memasak itu kan kalau yang non formal ya kalau yang non formal yang gak boleh dikatain itu omaga yori hada yori hada itu memasak ya kalau yori itu masakan jadi omaga yang gak sopan banget itu omaga yori ya yori hada jadi nah yang kalian harus yang kalian harus bicarakan itu adalah oma keso yori hada jadi gak boleh pakai ga ya itu salah banget jadi harusnya pakai oma keso atau gesonen ya oma keso yori hada seperti itulah pokoknya seperti itulah dia ada non formal dan formal untuk ada ya ada hal-hal terpenting untuk kita bicarakan depan orang tua kita atau kepada orang yang kita hormati ya orang yang sudah lebih tua dan pengalaman yang tinggi seperti itulah nah hal yang kedua aku lakukan setelah aku sudah search semua vocabulary korea yang aku catat dari awal sampai akhir itu aku hapalin dari awal sampai akhir yang aku sudah catat selesai catat jadi biar nanti saat diingatin itu biar masuk ke otak jadi aku ingatinnya berulang-ulang jadi baca-baca terus sampai hapal ya karena aku sudah catat semua vocab jadi harus dihapalin semuanya biar masuk ke otak jadi ya kasih tau ke kalian contoh alfabet di korea itu seperti apa sih nah ini dia contohnya itu seperti ini guys jadi di korea itu bukan ABC tapi bentuknya gini A Ya O Yo O Yo U ini E U tapi bacanya E U U U I jadi bacanya tulisannya seperti ini kalau alfabetnya A tulisannya seperti ini Ya seperti ini O seperti ini Yo seperti ini O seperti ini jadi kalian tinggal hapalin jadi di korea itu bukan cuma ada vokal tunggal tapi dia ada juga yang namanya vokal rangkap nah vokal rangkap itu seperti ini guys E Y E Y ya terus ada WA ada ada W ada W ada W ada W ada W banyak banget guys macam-macam tulisannya juga harus dihafalin kalau kalian udah hafal semuanya pasti kalian udah bisa baca next udah bisa baca teks-teks korea yang mungkin kalian lihat di K-drama atau dimana pasti kalian udah ngerti cara bacanya seperti itu ya aku udah catat semua vocabulary tersebut dan sudah hafalin next yang aku lakukan adalah aku coba membuat kalimat dari satu vocab tersebut dulu jadi satu vocab itu aku coba buat kalimat kalau saya bisa kalau yang gak bisa dilewatin dulu di skip jadi tinggal nanti coba diulang lagi kalau salah lagi ulang lagi buat kalimat terus kalimatnya setelah dibuat langsung saja aku hafalin semua kalimat-kalimat tersebut yang aku sudah buat dari vocab yang aku search dari sumber internet tersebut setelah aku menghapakan semua kalimat yang aku udah catat tinggal aku speaking kalian bisa speaking sama guru korea kalian mau speaking sama teman kalian yang bisa berbahasa korea mau speaking-speaking sendiri jadi aku ada hal penting yang aku mau yang aku mau bicarakan ke kalian jadi setiap orang itu mempunyai cara belajar yang berbeda-beda jadi belajar bahasa itu kalau mau pinter kalian gak perlu harus ikutin orang jadi kalian cara-cara kalian sendiri jadi belajar bahasa korea itu banyak macem ya caranya banyak macem jadi kalian bisa belajar dari drakor dari drama korea dari kpop mungkin dari lirik-lirik lagu dari itu pasti kalian udah lengket di otak dan kalian tinggal terusin aja oke jadi itulah tips sedikit video pendek cara aku belajar bahasa korea biar aku bisa membaca dengan apa ya dengan lebih rapi dengan tulisnya juga lebih ingat inilah cara saya jadi kalian gak perlu ikutin saya aku gak ada maksa kalian untuk ikutin cara saya kalau kalian mau belajar cara sendiri itu terserah aku gak ada maksa harus kayak akulah belajarnya gitu aku gak ada maksa kalian jadi ya saya Nathan Bungsu terima kasih udah mau klik video ini sorry kalau videonya agak pendek dan sorry banget kalau mungkin ada salah-salah kata sedikit akhir kata aku ucapkan stay healthy jaga kesehatan ikuti protokol kesehatan saya Nathan Bungsu stay healthy and bye bye guys